Halo semuanya, sawadikrap. Selamat datang kembali di segmen Analisa. Salah satu hasil dokumentasi otopsi kedua yang sudah dipublikasikan dari tim kuasa hukum Brigadir J adalah Kamarudin Simanjuntak itu banyak yang ngebuat masyarakat umum tuh ternganga gitu dengan hasilnya. Tetapi gini, ini adalah data yang aku tangkap dari keterangan Kamarudin Simanjuntak bahwa pada saat dilakukan otopsi kedua di Jambi, mereka sudah punya deal-dealan yang pada intinya mengatakan bahwa dari pihak Brigadir J itu mengirimkan dua tenaga medis yang diketahui pertama adalah dokter umum, kedua adalah magister kayak keperawatan mungkin karena tenaga medis kategorinya kemungkinan besar aku tangkap itu adalah kayak suster atau perawat seperti itu. Tetapi ada dokternya, mereka sama-sama orang yang kompeten di bidangnya. Jadi data-data yang disampaikan tersebut ada beberapa yang kita bahas lebih dalam. Ini merupakan hasil catatan dokumentasi pada saat dokter otopsi berkomunikasi. Misalnya, oh pankreasnya tidak ada, otaknya tidak ada, itu dicatat juga oleh mereka. Jadi ini adalah masih bagian kayak collecting data. Jadi belum masuk ke tahapan analisa. Tetapi itu juga adalah bagian yang penting, collecting data. Agar menghindari terjadinya dugaan-dugaan manipulasi. Kalau dalam dunia ilmiah gitu kan ya, kita mau memanipulasi sebuah hasil, biasanya adalah sudah mulai diawali dari collecting datanya dibuat tidak benar. Nah ini menurut aku bagus banget, karena saat collecting datanya itu juga ada data pembandingnya. Kita akan coba bahas satu persatu. Pertama adalah begini, otak tidak ditemukan di kepala tetapi di perut. Ini sudah kita bahas kemarin, ada beberapa dokter yang mengatakan bahwa itu biasanya terjadi, dilakukan untuk karena otaknya itu kan dibelah-belah semuanya. Kalau dikembalikan lagi ke kepala, akan terjadi rembesan dan tidak ngebuat, ngebuat zenazah itu lebih mengerikan gitu. Karena akan banyak rembesan cairan darah seperti itu. Makanya taruh di perut. Ini akan kita nantikan klarifikasinya. Terus yang kedua adalah, ada lem di kepala dibotakin dan ditusuk ke arah hidung tembus. Ini adalah tembakan dari belakang tembus ke hidung. Wow, ini kok bisa tembakan dari belakang ya? Bukankah adalah asik tembak-tembakan? Tetapi yang bisa menjawab ini juga untuk mengklarifikasi, selain dari dokter otopsi, yang merupakan nanti itu termasuk dalam alat bukti adalah keterangan ahli, juga adalah dari data balistik ya. Tim balistik juga merupakan keterangan ahli. Karena kita ketahui juga, bisa aja terjadi tembak-tembakan yang kelihatan dari belakang, kalau seandainya itu terjadi rikoset, pemantulan, dan sebagainya. Itu harus dibuktikan juga nanti pada saat terjadi perdebatan di pengadilan, mana yang lebih meyakinkan. Kemudian dari bawah leher menuju ke bibir bawah. Ada tembakan juga. Dari bawah leher menuju ke bibir bawah. Nah ini juga kita lihat ya foto-foto yang tersebar, itu ada bibir bawah juga kan dijahit. Ternyata itu adalah bekas tembakan juga. Kemudian dari dada kiri tembus ke belakang. Dada kiri tembus ke belakang. Oke ini adalah hal yang kemungkinan besar adalah penyebab kematiannya kah? Atau karena sampai sekarang kita masih belum diberitahu sebenarnya penyebab kematiannya adalah karena apa? Kita tahu ada tembakan. Ada lima tembakan dari Barada E ke Brigadir J. Tetapi menyebabkan kematian itu apa? Apakah di kepalanya? Apakah tembakan dadanya? Kemungkinan besar adalah yang sifatnya adalah yang fundamental atau krusial, yang vital. Ya biasanya kepala ataupun juga jantung ya kalau manusia terkena tembakan itu ya. Sudah 99% itu pasti bakal meninggal dunia. Kemudian juga mengenai di pergelangan dalam tembus keluar. Apakah ini mungkin adalah tangkisan indikasi seperti itu? Tetapi itu adalah yang dikategorikan termasuk dalam luka tembakan. Selain luka-luka tersebut, itu ada 4 hal ya ternyata di situ tembakannya. Ada juga luka lain nih. Luka lain kok sebegitu banyaknya? Ini adalah perdebatan dari awal ya. Yang pertama adalah ada 6 retakan di tengkorak. Yang tadi itu dikatakan bahwa apakah ini proses otopsi atau bukan, harusnya bisa segera dianalisa pada saat dilakukan tes laboratorium. Ini akan keluar apakah terjadi sebelum kematian ataukah setelah kematian. Di bawah mata sobekan diduga benda tajam. Ini juga kita lihatkan ya. Selain dijahit di bawah mata Brigadir J, juga ada bengep biru-biru gitu. Ini kan indikasi sekali apakah itu adalah karena kekerasan benda tumpul sebelum atau setelah kematian. Untuk membuktikannya, ya harus dibelah ya. Kemudian di cek apakah itu ada zat-zat tertentu yang muncul sebelum, kalau nggak salah itu istilahnya kayak anti radang gitu ya. Zat yang dikeluarkan pada saat seseorang terluka. Kalau itu ada, ya berarti itu sebelum kematian. Tetapi kalau tidak didetemukan zat tersebut, ya artinya itu setelah kematian biru-birunya. Kemudian juga luka-lukanya adalah, mana lagi nih? Di bawah mata sudah, di atas alis juga ada. Ya kita lihat juga nih ya di foto-fotonya. Ini kenapa begitu? Apakah ini adalah salah satu kena gesekan dari tembakan? Karena beberapa ahli juga mengatakan kalau luka gesekan karena tembakan, itu biasanya lukanya adalah bentuk kayak terbakar. Bukan kayak luka terkena kayak benda tajam atau sayatan seperti itu. Juga kita tahu ya, otopsi itu kan harus ahli yang berbicara. Tetapi kalau datanya, hasilnya nggak sebegitu mendekati dengan logika berpikir manusia, ya perlu juga menjadi pertanyaan apakah itu reliable, valid, atau tidak. Makanya dibutuhkan pembanding juga. Ini bagus banget karena ini adalah kayak collecting data-data mentahnya. Nanti pada saat dimunculkan analisa dari tim otopsi yang kedua, kita bisa ngerti, oh ya oke lah, karena kalau sudah ngomongin sains, kita juga ada beberapa hal yang kita, oh ngerti lah, ada beberapa bagian yang menurut kita masuk akal, kita paham. Tapi kalau nggak masuk akal, ya kita akan terus bersuara. Berikutnya lagi adalah mengenai bahu sebelah kanan, ada luka terbuka dan sudah diambil sampel. Nah ini juga seperti yang aku jelaskan tadi, sampel ini akan dites di lab, apakah ada zat tertentu yang khas dikeluarkan pada saat manusia hidup terluka, itu juga bisa dilihat di situ. Pergelangan tangan patah. Kenapa kok bisa patah ya? Ini juga hal yang bisa dilihat dengan pandangan mata. Dan data-data ini semua diklaim dari tim pengacara adalah apa yang dikomunikasikan tim otopsi kedua, jadi itu mereka mencatatnya, mendokumentasikan, agar menjadi data pembanding collecting data. Menurut aku ini langkah yang sangat brilian sekali. Jari-jari kelingking dan manis patah dan luka di atas jari-jari tangan. Oke, collecting datanya cukup mengerikan bagi aku, karena kok bisa gitu, lukanya ada patah-patah dan sebagainya. Masa tembak-tembakan, kemudian mengguling-guling, kan waktunya sangat cepat sekali ya. Padahal kita ketahui, kalau dihitung-hitung dengan jarak kematiannya adalah dikatakan jam 17.00, waktu Indonesia Barat, kemudian 16 sekian, pindah, artinya nggak sampai 15 menit, 10 menitan saja, ini proses terjadi sebegitu banyak luka-lukanya. Apakah mungkin hanya dengan waktu hanya sekitar mungkin 10 menit, ada pelecehan, penembakan, luka-luka sebegini banyaknya, kok bisa langsung dalam waktu nggak sampai 10 menit untuk proses penembakannya, menurut aku ya, itu bisa terjadi sebegitu banyak lukanya. Ya wajarlah, kita masyarakat juga bertanya-tanya, ada apa yang sebenarnya terjadi? Selain itu juga di kaki sebelah kiri, dengkul, itu ada lebam, dan juga ada resapan darah. Oke, pergelangan kaki, ada tembusan luka lubang, sudah diambil sampel buat lab juga, untuk dicek sesudah atau sebelum kematian, luka ini terjadi. Terus di kanan kaki ada sobekan urat nadi. Apakah ini adalah proses pada saat embalming? Ini sangat gampang sekali dianalisa bagi aku pribadi, buat di labnya. Di punggung kanan kiri juga lebam-lebam. Apakah ini lebam mayat? Ataukah lebam yang terjadi sebelum kematian, harus dibedah dan juga dicek secara laboratorium. Kemudian pankres dan kantong kemih tidak ditemukan. Tidak ditemukan ini apakah terjadi proses kalau sudah beberapa minggu meninggal gitu, dikuburkan, apakah itu adalah proses alami penghilangan, atau ada sesuatu hal yang disembunyikan. Itu kan juga kita masyarakat awam bertanya-tanya, kok seperti ini gitu, pankres dan kantong kemihnya tidak ditemukan. Tidak ditemukan ini apakah menghilang karena proses alamiah, atau karena proses sesuatu hal. Ini juga harus diklarifikasi nanti. Yang terakhir adalah mengenai kakinya pun tidak bisa diluruskan. Ini adalah bagian yang dijelaskan dari tim, selain dari tim kuasa hukum juga, dari awal keluarga juga sudah mengatakan, kakinya itu pada saat di peti tidak bisa diluruskan, kayak patah tulang begitu. Jadi, anaknya pada saat mendaftar sebagai polisi itu fisiknya sempurna. Kita ngerti, karena mau jadi polisi juga harus fisiknya bagus dan sehat kan ya. Ini apa yang terjadi kok, kakinya bisa seperti itu. Bagaimana proses terjadi penembakan, aksi saling tembak, yang diduga seperti itu, dan nggak nyampe 15 menit, tetapi banyak sekali luka-luka seperti ini. Makanya kita masyarakat mumpung bertanya-tanya, apakah ini make sense atau tidak? So, kalau menurut kalian, apakah langkah ini sangat cerdas, yang dilambil oleh tim kuasa hukum, menurut aku sangat bagus sekali teman-teman. Jadi, nanti pada saat ada perbandingan data, perbedaan data, bisa dikritisi dengan data-data tersebut. Tetapi, sekali lagi, atas Aja Supra Duga Tak Bersalah, bagi aku pribadi, yang masih sangat mengherankan adalah, dari istri Kadif Propam, yang sampai sekarang masih belum mau memunculkan diri. Biasanya kan kalau, ya tanpa bermaksud membandingkan, dan underestimate, kayak misalnya kasus-kasus pelecehan, yang terakhir kayak di sekolah di Malang ya, itu juga yang aku bahas di video ini, juga yang viral beberapa hari ini, mereka akhirnya berspeak up, bersuara. Tetapi memang, kalau aku baca keterangan dari psikolog forensik, ada Reza Indragiri, mengatakan bahwa, ya semua, kita nggak bisa menyamaratakan reaksi dari semua, apa itu namanya, korban kekerasan seksual, pasti punya reaksi yang berbeda. Ditambahkan juga dengan seksolog, Zoya Amirin, disini mengatakan, pada umumnya, efek pelecehan seksual itu ada tiga, flight, fight, atau freeze, gitu. Nah, kalau aku tangkap, dengan kondisi dari istri kalih pro pump, apakah termasuknya yang freeze, yang cuma, diem saja, tidak mau bergerak, dan sebagainya, ini juga sangat make sense. Tetapi, data-data psikologi itu adalah, hal-hal subjektif, yang berusaha dibuat science. Artinya, tingkat, errornya juga cukup tinggi, terus juga, tidak bisa berdiri sendiri, harus ditunjang juga dengan data-data yang lainnya. Kenapa, kalau banyak masyarakat yang menilai, kediaman, atau ketidakkooperatifan, mungkin boleh dikategorikan seperti itu, ya, yes or no, it's very subjective, ya. Itu karena ada dugaan, ya, ibu putri mungkin, sedang dipersiapkan skrip-skrip, dan sebagainya. Itu adalah spekulasi, aku akui, itu adalah hal-hal, yang saat ini sedang terjadi di masyarakat, dan kita, banyak yang berpikir ke arah sana. Tetapi, ya, harusnya mudah-mudahan, kita doakan ibu putri segera sehat, agar bisa segera memberikan keterangan. Bahkan, dari tim kuasa hukum Brigadir J, ini Kamarudin Siman Juntak, mengatakan hal yang bercanda, ya. Misalnya begini, bahwa di salah satu wawancaranya, kalau ibu putri ngerasa dibutuhkan perlindungan, bisa ngobrol sama saya, gitu. Biasanya kalau perempuan yang ngobrol dengan saya, itu nyaman. Saya menawarkan diri untuk membantu dan melindungi beliau, kalau diperlukan. Good. I think this is going to be very interesting, dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian ada update-update terbaru, yang belum aku bahas, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ini, atau bisa DM langsung, atau komen di Instagramku, di Anjas, di Thailand juga. Sampai ketemu lagi semuanya. Kapun klub. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.